Intro Kabupaten Pasaman kaya akan potensi wisata, baik wisata alam, religi maupun wisata agronya. Beberapa objek wisata yang nantinya akan diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya, diantaranya wisata sejarah benteng Tuanku Imam Bonjol, Museum Imam Bonjol, kemudian Ekuator yang merupakan bentang katolistiwa yang tidak dimiliki daerah lainnya di Sumatera, wisata religi Surabatu, wisata air panas, serta agrowisata yang saat ini juga tengah dikembangkan. Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasaman berencana akan menganggarkan dalam APBD terkait pengembangan potensi wisata di daerah itu. Pemerintah Kabupaten ingin pengembangan wisata terpadu Bonjol ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pasaman membuat kebijakan menjadikan pengembangan wisata terpadu Bonjol, wisata terpadu Bonjol yang berkelanjutan. Di Bonjol kita memiliki potensi wisata yang amat banyak, yang sungguh besar, ada banyak objek wisata yang kita bisa integrasikan, antara lain adalah soal Ekuator. Ekuator kita miliki, Bonjol merupakan bentang garis katolistiwa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini salah satu spesifik kekuatan potensi yang dimiliki oleh Bonjol. Nah, Ekuatorial Land of Sumatera untuk Indonesia dan dunia, yaitu satu. Yang kedua adalah terkait soal Tuhan ke Imam Bonjol, sejarah Imam Bonjol, ya di sini ada museum Imam Bonjol, dan begitu juga selain dua ikonik itu, ada wisata religi ya, Surabatu, juga ada wisata alam, air panas, air terjun, kemudian ikan larangan dan sebagainya, kemudian juga ada agrowisata. Untuk menunjang wisata Bonjol, pemerintah kabupaten juga akan membedahi aspek infrastruktur agar dapat mendukung kemajuan objek wisata Bonjol. Setelah pengembangan wisata Bonjol, nantinya pemerintah kabupaten Pasaman juga akan mengembangkan kawasan wisata lainnya di kabupaten Pasaman, seperti kawasan Rimbo Panti, Tonang, dan lainnya. Dengan pembendahan objek wisata ini, diharapkan pendapatan asli daerah kabupaten Pasaman dapat dimaksimalkan. 5 Febru ya, Agus Ri, TVRI, Sumatera Barat.